Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo jumpa lagi dengan Ocaim Channel Channelnya berita dan gosip kesayangan Surya Paloh disebut restui Anis jika maju pilkada DKI lagi Caimin sebut Anis tak ada niat maju pilkada Jakarta 2024 Karena lagi fokus ini Diisukan maju pilkub Jakarta 2024 Anis beri jawaban tak terduga Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyebut Ketua umumnya Surya Paloh sudah mempersilahkan Anis Baswedan Jika ingin maju lagi di pemilihan gubernur DKI Jakarta 2024 Willy menyebut pembahasan itu telah dibahas oleh Surya Paloh dan Anis pada 18 Maret lalu Willy menyebut Surya Paloh menyampaikan kepada Anis bahwa politik adalah kartu yang tidak boleh mati 18 Maret Pak Surya Paloh dan Anis 18 Maret Pak Surya menyampaikan politik ini kan kartu tidak boleh mati Kalau Bung Anis mau maju pilkada monggo Nasdem siap Kata Willy di Nasdem Tower Jakarta Senin 15 April Willy mengklaim Nasdem menerapkan sistem egaliter Semuanya bisa dibahas secara terbuka termasuk kemungkinan Anis jika ingin maju lagi di pilkub DKI Jakarta Bukan penawaran itu diskusi Ya disini terbuka egaliter semua dibahas di atas meja sebagai keputusan bersama ucarnya Namun demikian Willy menyebut ada beberapa nama yang sudah mengkerucut dari Nasdem untuk kontestasi pilkub DKI Beberapa nama itu yakni Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Nasdem DKI Jakarta Wibi Andrino dan Bendara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni Kalau disini namanya mengerucut ya pastilah Ahmad Sahroni Pastilah Wibi Andriano yang bisa jadi Anis Baswedan sendiri ucapnya Caimin sebut Anis tak ada niat maju pilkada Jakarta 2024 Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muaymin Iskandar atau Caimin mengatakan Menyebut sejauh ini Anis Baswedan tidak berniat untuk mengikuti pemilihan kepala daerah pilkada Jakarta 2024 Tidak ada satu sikap atau satu niat dari Mas Anis untuk maju di pilkada Kata Caimin di rumah dinasnya di kawasan Jakarta Selatan Sabtu 20 April Caimin mengklaim Anis masih fokus untuk mengawal proses pilpres 2024 yang kini hasilnya digugat ke Mahkamah Konstitusi atau MK Karena detik ini tidak terlintas pun untuk maju pilkada karena kita masih harus melalui proses pilpres sampai tuntas Mas Anis dan saya masih konsentrasi pada menunggu keputusan MK Jelas Caimin Sebelumnya Partai Nasdem diketahui berpeluang mendukung Anis dalam pilkada Jakarta 2024 Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengatakan Partai yang diketahui yang diketuai Surya Palo ini Mempersilahkan Anis untuk maju Komunikasi sudah kita cek ombak sama Mas Anis Mas Anis 18 Maret itu Pak Surya menyampaikan politik ini kan kartu Nggak boleh mati Kalau Bung Anis mau maju pilkada monggo Nasdem siap ya kan Kata Willy di Nasdem Tower Jakarta Senin 15 April Sementara itu Anis sendiri enggan berkomentar Banyak terkait hal tersebut Ia mengaku sedang fokus mengawal gugatan sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi Kita sekarang lagi menunggu Mahkamah Konstitusi Jadi kita semua fokus di situ Tuntaskan proses ini sampai akhir Anis ditemui di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan Selasa 16 April malam Diisukan maju pilkup Jakarta 2024 Anis beri jawaban tak terduga Calon Presiden atau Capres nomor urut 1 Anis Baswedan Buka suara aprial peluang dirinya maju di pilkup DKI Jakarta Terutama di tengah perhitungan suara pilpres 2024 yang masih berlangsung Menurut Anis isu pencalonan dirinya maju di pilkup DKI Jakarta Merupakan pengalian dari pilpres 2024 Oleh sebab itu ia meminta semua pihak untuk tidak terjebak dengan isu-isu tersebut Itu isu untuk mengalihkan pilpres Seakan-akan pilpres sudah selesai Anda jangan terjebak Kata Anis dikutip Sabtu 16 Maret 2024 Mengutip detik.com Anis sebelumnya memenangkan pilkup DKI pada 2017 lalu Kala itu Anis berpasangan dengan Sandiaga Uno mengalahkan pasangan Basuki Cahaya Purnama dan Carot Sehulidayat Pada 2018 Anis ditinggal Sandiaga Uno yang mengundurkan diri dari posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta Posisi Sandiaga kemudian digantikan oleh politikus Gerindra Amateril Zapatria pada 2020 Jika Anis memutuskan untuk maju dan menang dalam pilkup DKI 2024 Maka Anis akan kembali menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta Di periode 2024-2029 mendatang Mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebelumnya juga sudah menanggapi terkait isu tersebut Anis mengaku ingin berfokus mengawal hasil perhitungan pilpres hingga tuntas Kita sekarang sedang berfokus pada penuntasan perhitungan Kita akan fokus di situ Dan gerakan perubahan ini akan terus menjadi bagian dari kita Kata Anis Baswedan saat ditemui di Masjid Nurluda Sunteragung Jakarta Utara Jumat 1 Maret 2024 Demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!